Intro Ketua Majelis Hakim Asep Sumirat SHMH dan didampingi oleh dua hakim anggota di pengadilan tipikor Bandung Ketua Majelis menetapkan untuk terdakwa Endang Rahmat menjadi tahanan kota sejak tanggal 25 Juni 2020 sejak ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan demi kemanusiaan di mana terdakwa itu sedang mengalami sakit dan masih dirawat di rumah sakit dan dijamin oleh keluarga dan tim kuasa hukum terdakwa perkara korupsi tersebut dengan nomor 31 Pitsus TPKPN Bandung oleh Jaksa Penuntut Umum Sima Simpson S. Harudi S. H. dan Bayu S. Hatim dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung para terdakwa sebelumnya ditahan di Kebun Waru dan untuk terdakwa Asep Wahyu masih ditahan di Pores Cip terdakwa 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 tidak akan melarikan diri mengerakkan perang bukti dan kooperatif dalam persidangan ini jadi Alhamdulillah kami sebagai penasihat hukum dapat permohonan kami dapat dikabungkan oleh Majelis Hakim yang memang Muta Bene permohonan kami berdasar dan kondisi kesehatan yang pandang sendiri sekarang baru pulang dari rumah sakit menjalani perawatan di rumah sakit di mana Pak? kewaluian pada laran pihak tim pengacaranya juga membuat permohonan pengalihan tahanan untuk proses hukum pidana terhadap para terdakwa akan dilanjutkan tanggal 1 Juli untuk jalannya persidangan Jaksa Penuntut Umum belum membacakan dakwaan oleh Majelis Hakim telah membuat pengalihan kota dari pengadilan TIPIKOR Bandung Jawa Barat Belmen Sigalingging Yayat Wawar kontributor Berita 7 mengabarkan terima kasih terima kasih terima kasih